Intro Pertempat di Aula Dinas P2KB P3A Kabupaten Banjar dilaksanakan rapat koordinasi Kabupaten Layak Anak Hadir dalam acara tersebut Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banjar Nancy Octavia Hilman, Kepala SKPD Kabupaten Banjar atau yang mewakili serta Tim Koordinasi Kabupaten Layak Anak Kabupaten Banjar dan Peserta Rakor Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Raudatul Wardiah dalam sambutannya sangat berterima kasih kepada Tim Koordinasi Kabupaten Layak Anak Kabupaten Banjar dan Tim Gugus KLA yang telah bekerja sama dengan baik sehingga Kabupaten Banjar meraih 3 penghargaan Kabupaten Layak Anak di tahun 2019 Beliau berharap agar kita dapat bekerja lebih maksimal lagi agar Kabupaten Banjar menjadi Kabupaten Layak tingkat madia Kabupaten Banjar berhasil meraih 3 penghargaan KLA di tahun 2019 ini yaitu penghargaan Layak Anak Kategori Peratama yang kedua kalinya penghargaan Sekolah Anak Tingkat Madrasah Aliyah yang diberikan kepada Man 4 Banjar dan penghargaan Kategori Pelapor Ruang Bermain Ramah Anak yaitu di Ratu Celeha Lydia, Kominfo Banjar, melaporkan Mudah-mudahan dapat kita tingkatkan Kenara, engin dan penghargaan Kajibun Musik Kenara, engin dan penghargaan K rebelang pendudukan Kajibun Musik Kenara, bang power maaf k K k